Sebanyak 88 bakal calon anggota DPRJ Kabupaten Malang tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Dengan begitu jumlah bakal calon di Kabupaten Malang kini menjadi 646 bakal calon dari jumlah sebelumnya yakni 734 bakal calon dari 17 partai politik. Masa perbaikan dokumen persyaratan telah dibuka sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Terdapat 17 partai politik yang telah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Secara keseluruhan usai tahapan perbaikan terdapat 646 bakal calon yang terdiri atas 372 orang laki-laki dan 274 orang perempuan. Selanjutnya KPU Kabupaten Malang akan melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon kembali dan bakal calon pengganti. Verifikasi administrasi perbaikan dilakukan mulai 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, nanti akan menentukan bakal calon legislatif Kabupaten Malang dinyatakan memenuhi syarat atau sebaliknya tidak memenuhi syarat. Tanggal 1 sampai 14 Mei plus tambahan yang dulu pertama kali itu ada totalnya 734 bakal calon yang diajukan oleh 17 partai politik. Setelah itu kami lakukan verifikasi administrasi. Selesai tanggal 23 Juni, tanggal 25 kami sampaikan hasilnya kepada partai politik, 734 bakal calon itu dinyatakan belum memenuhi syarat. Harus dilakukan perbaikan persyaratan dokumennya. Nah, kita buka masa perbaikan itu tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Tanggal 7, 8, 9 Juli sudah 17 partai politik yang mengajukan perbaikan. Nah, yang diajukan itu adalah perbaikan dokumennya, persyaratannya diperbaiki, dilengkapi, dan lain-lain. Sejumlah 646 bakal calon. Jadi bahasanya bukan gugur ya, tetapi bahasanya 734 itu yang diajukan kembali oleh partai politik adalah 646. Oleh 17 partai politik. Untuk yang 88? Ada selisih, di awal itu kan 734, terus diajukan kembali saat masa perbaikan tanggal 7, 8, 9 Juli itu 646. Ya, 8 itu adalah kewenangan partai politik. Kenapa tidak diajukan, kenapa tidak di daftarkan lagi di KPU itu kewenangannya partai politik. Berarti tidak pengajuan kembali 88? Tidak diajukan kembali oleh partai politik. Hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bajalon akan disusun sebagai daftar calon sementara. Dalam hal ini KPU Kabupaten Malang akan menyampaikan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bajalon kepada partai politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten Malang dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawasulu Kabupaten Malang. Selain itu akan diumumkan di media masa cetak maupun elektronik. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV Melaporkan.